Halo Leo, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat General Love Reading yang membacakan kisah asmara percintaan kamu di periode bulan April tahun 2024. Seperti biasa, readingan saya ini terbagi dua sesi, akan saya mulai dari jodiac Leo yang couple berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke jodiac Leo yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu, jodiac Leo, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kamu semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan pernah kamu bawa-bawa peran terlebih dahulu, karena readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi, dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggaplah sebagai entertainment atau hiburan, di mana readingan yang baik-baik yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Bagaimana hubungan asmara percintaan dari jodhia Leo yang berpasangan di periode bulan April tahun 2024? Terima kasih. Kita lihat under the deck di sini ada cartoon nine of coins, ya, ini bercerita tentang soal masalah kenyamanan, kebebasan juga bisa, tapi kok kayaknya energinya itu seorang-seorang saja ya, oke? Lu cari kenyamanan lu, gua cari kenyamanan gua. Oke, kita lihat dulu ini seperti biasa ada terbagi dua baris, simbol dari dua orang yang berpasangan, barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Oke, kamu cocokkan sendiri, energi kamu ini lebih cocok untuk orang yang ada di atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di bawah? Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di atas, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya, ya. Oke, oke, oke. Ini hubungannya ini cukup bagus, ya, saya lihat, ya. Dua-duanya sama-sama saling mencintai satu sama lain, ya. Orang yang ada di bawah ada cartoon two of cups, ada cartoon four of ones, tapi cinta orang yang ada di bawah ini, ya, kayaknya orang yang ada di bawah ini lebih gampang cemburuan, ya, kepada orang yang ada di atas. Dan ini orang yang ada di atas ini, kan, ya, dia itu sangat bertanggung jawab, ya, kepada orang yang ada di bawah. Oke. Makanya nine of coins di sini, ya, simbol dari kenyamanan. Adanya kenyamanan di dalam hubungan asmara. Oke. Kenyamanan, happy, keceriaan di dalam hubungan asmara, saya lihat situasinya, ya. Dan kayaknya hubungan ini, kan, ya, tidak terlalu banyak nuntut apa-apa, ya, tidak terlalu banyak nuntut apa-apa. Juga, ini orang yang ada di atas ini, saya lihat kartu di empres, ya. Cintanya itu juga sangat gede, ya, kepada orang yang ada di bawah ini. Dan orang yang ada di atas ini, mungkin tulang punggung, ya, atau pimpinan dari hubungan, yang selalu kayak, ya, bertanggung jawab, kek, karena udah di empres, kan, sosok yang ke bapak-bapaan, atau sosok yang ke ibu-ibuan. Dan ada kartu king of coin lagi. Secara materi, orang yang ada di atas ini, mapan, ya. Ibaratnya, orang yang ada di atas ini, kerja. Dia yang kerja, dia yang cari duit. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah ini, kerjanya memelihara dan melindungi. Nah, oke. Dan ini untuk orang yang ada di atas, ada kartu Willow Fortune, ya. Saya lihat, dia selalu kayak merasa, ya, pasangannya orang yang ada di bawah ini adalah sumber hoki bagi diri dia. Oke, ini mantap, ya, readingannya, ya. Hoki. Kehadiran pasangannya, orang yang ada di bawah ini selalu membawa rejeki, selalu membawa keberuntungan. Sehingga apapun yang dia lakukan di luar sana selalu berhasil. Selalu bisa banyak uang yang bisa dia dapatkan. Karena energi pasangannya orang yang ada di bawah ini, cinta orang yang ada di bawah ini membawa keberuntungan, hoki kepada diri dianya tersebut. Jadi, orang yang ada di atas ini, kan, dia nyaman kepada orang yang ada di bawah. Dan dia sangat, ya, ingin bertahan, ya. Ada kartu Willow Fortune. ingin bertahan dengan orang yang ada di bawah dan dia ingin menjaga baik-baik, ya, memelihara baik-baik hubungannya bersama dengan orang yang ada di bawah ini. Sedangkan, untuk energi orang yang ada di bawah, ini energinya ini, kan, selalu dia penasaran, ya, selalu men-stalking orang yang ada di atas karena cintanya begitu kuat. Four of Wands. fondasi yang kokoh dengan cinta Two of Cups, ya, kepada orang yang ada di atas ini. Jadi, kalau ditunjukkan cemburu secara terang-terangan, orang yang ada di bawah ini juga tidak berani juga. Tapi, secara diam-diam, orang yang ada di bawah ini, kan, dia selalu memantau pasangannya, memperhatikan pasangannya itu dari kejauhan. Oke? Entah pasangannya itu tahu atau tidak saya lihat, kan? Karena saya lihat orang yang ada di bawah ini mainnya itu cantik, saya lihat. Mainnya itu cantik. Mainnya itu rapi, kan? Dia itu, sesungguhnya, orang yang ada di bawah ini tipe-tipe orang yang yang gampang cemburuan, gampang khawatir terhadap pasangan, tapi tidak mau dia tunjukkan secara terang-terangan kepada pasangannya itu orang yang ada di atas. Memang, dia itu cinta. Sangat cinta banget, kalau boleh saya bilang, ya, karena ada katu four of one, cinta yang begitu kuat dari orang yang ada di bawah kepada orang yang ada di atas. Tapi, dia juga tidak mau, ya, sampai, ya, membuat orang yang ada di atas ini tidak nyaman kepada diri dia. Tidak mau, kalau hanya demi satu cinta dia tersebut, ya, membuat dia itu, ya, menjadi gampang cemburuan atau kayak gimana, kan? Tapi, tidak bisa dipungkiri, energi orang yang ada di bawah ini, kan, dia selalu kayak merasa khawatir, penasaran, suka stalking, pantau-pantau, ya, orang yang ada di atas ini sedang ngapain aja di luar sana saat kerja, sedang ngapain aja, tapi dia juga tidak mau sampai mengganggu aktivitas dan rutinitas dari orang yang ada di atas ini dengan cara kayak, ya, WA terus, kayak gimana terus. Pokoknya ada aja lah cara yang bisa dia gunakan, ya, untuk kayak, ya, memberikan perhatian, ya, untuk memberikan perhatian kepada orang yang ada di atas tanpa mengganggu, tanpa membuat orang yang ada di atas ini risih kepada diri dia. Mantap. Itulah yang namanya cinta cinta beneran, ya. Oke, Leo. Dan kita lihat di sini saran pesan di bulan April di sini ada kartu The Magician, ya. Nah, kalau The Magician ini bagus. Hubungan ini bisa, ya, dibawa ke jenjang masa depan. Karena saya lihat, ya, hubungan ini memiliki masa depan yang sangat bagus, yang sangat solid, ya. The Magician ada kemungkinan harapan-harapan apapun yang menjadi harapan di dalam hubungan ini bisa menjadi kenyataan di masa depannya. Oke. karena saran pesan di sini untuk orang yang ada di atas, ya. The Magician adalah, ya, kayak memelihara, lah, ya. Inilah waktunya di bulan April ini bagi diri kamu untuk memanifestasikan apa yang menjadi harapan kamu tentang hubungan kamu bersama dengan orang yang ada di bawah. Saatnya mewujudkan harapan kamu. Apa yang menjadi harapan kamu kepada orang yang ada di bawah, ada kemungkinan di bulan April ini bakal bisa terwujud. Kamu disuruh wujudkanlah, ya. Oke. Harapan kamu, impian kamu bersama dengan orang yang ada di bawah ini. Kalau memang ingin menikah, ya, bulan April ini juga adalah bulan yang tepat untuk kamu melangsungkan pernikahan juga. Sedangkan, untuk orang yang ada di bawah, di sini Magician menghimbau, ya, ya, cinta sih boleh cinta, tapi ingat, ya, seberapapun rasa penasaran kamu tentang orang yang ada di atas, ingin memantau orang yang ada di atas, Magician gunakan kepandaian kamu, ya, untuk mencari tahu, ya, orang yang ada di atas itu ngapain aja di luar sana, jangan sampai, ya, cari tahu kamu tersebut mengganggu atau membuat orang yang ada di atas ini kayak merasa tidak nyaman kepada diri kamu. Kamu disuruh pintar-pintar, lah, ya, membuat orang yang ada di atas ini nyaman kepada diri kamunya tersebut. Karena itu bisa terjadi. Kamu itu orang yang pintar, ya, orang yang ada di bawah ini karena ada kartu Page of Sur, ya, logika banget. Periode bulan April ini, ya, kamu bisa terhubung dengan orang bersanmun, rising, and Venus, ada jodiac Virgo, orang yang ada di atas ini, datang dari sun, moon, rising, and Venus, ada jodiac Taurus, dan Libra, ada Taurus, ada Sagittarius, dan Pisces, untuk orang yang ada di bawah, datang dari sun, moon, rising, and Venus, Libra, Aquarius, Gemini, ada jodiac Aries, ada jodiac Cancer, dan saran pesan di sini ada jodiac Gemini, dan Virgo. Oke, tapi jangan selalu berpatokan kepada jodiac, karena jodiac itu hanyalah energi aja, ya. Oke, dan satu orang manusia bisa memiliki lebih dari satu jodiac, karena ada sun, moon, rising, and Venus. udah kamu cek belum? Sun kamu di mana? Rising kamu di mana? Moon kamu di mana? Ya, di www.cafeastrology.com, ya. Oke. Itulah sebabnya, kadang-kadang, banyak tarot reader tidak mau membacakan jodiac, karena jodiac itu bukanlah patokan. Oke. Sekarang kita masuk ke jodiac Leo yang single. Begini ya, jodiac Leo, sengaja saya tidak taruh timestamp di reading-nya saya ini, karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau tidak cocok di bagian single, barangkali cocoknya di bagian couple. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi kalau kamu masih ingin skip video reading-nya saya ini, karena ngotot kek, atau apa kek, ya udah, skip aja sendiri, saya tidak tanggung jawab apa-apa, karena timestamp itu hanya akan saya taruh di p-card reading aja, ya. Dear Heavenly God and Universe, please tell us general love reading for Leo single in period April 2024. Bagaimana perjalanan asmara persintaan dari jodiac Leo yang jomblo di periode bulan April tahun 2024 terima kasih. Terima kasih. Ada kartu Two of Swords. Oke. Di sini ada kartu Ace of Wands. Aksi, tindakan baru, ya. Ada kartu The Magician untuk memanifestasikan sesuatu. Ada kartu Four of Swords. kayak semacam capek, lelah, ya. Introspeksi diri, ada kartu Two of Coin di sini, dan ada kartu Nine of Coin. Oke, ya. Saya lihat beberapa orang dari jodiac Leo ini kan ada potensi kemungkinan ketemu dengan orang baru di bulan April ini. Tapi, sayangnya orang baru tersebut kurang bisa membuat diri kamu itu yakin. Oke, ya. Leo. Dimana orang baru tersebut ya, kayaknya selalu membuat diri kamu ini penasaran, saya lihat. Padahal, kalau dibilang ya, kamu ini juga suka kepada si orang baru tersebut. Begitu kenalan, bertemu dengan si orang baru ini, kayaknya kamu memiliki sebuah kemistri yang sangat kuat dengan si orang barunya tersebut. cuman saja, dibalik semua kemistri kamu tersebut, kamu itu tetap merasa kurang yakin kepada si orang baru ini. Karena kamu merasa masih belum kenal dengan lebih mendalam sifat perilaku bibit-bebek dan bobotnya si orang baru tersebut. Nah, jadi, ya, kamu melangkahnya itu hati-hati. Ini energinya juga bagus ya, saya lihat ya. Karena ada energi penasaran berada di persimpangan jalan, mau mundur, kamu tidak bisa. Karena kamu udah kayak, ya, muncul ya, harapan kamu terhadap si orang baru tersebut. Magician, ya. Udah kayak muncul harapan kamu terhadap si orang yang datang ke dalam kehidupan kamu, kan. Orang yang, dimana ada seseorang yang datang masuk ke dalam kehidupan kamu ini, ibaratnya membuat kamu itu jadi tumbuh harapan baru bagi diri kamunya tersebut. Tapi, satu sisi, kamu masih belum bisa berani untuk menerima si orang baru tersebut. Karena kamu masih merasa belum kenal dengan lebih mendalam sikap perilaku karakteristik wataknya si orang baru tersebut. Tapi, kalau mau disuruh kamu ini mundur two of coin, two of sword, kamu nggak bisa mundur juga karena udah ace of once, udah tumbuh harapan baru. Tapi, kalau mau disuruh kamu maju, kamu juga takut juga. Two of sword, kamu juga tidak berani asal-asalan atau sembarangan mengambil sebuah resiko, dimana nanti takutnya, ujung-ujungnya, kamu itu sakit hati atau harapan tidak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan. makanya, kamu bergerak secara hati-hati night of coin atau night of pentacles dengan cara ya mungkin aja kamu ajak si orang baru tersebut untuk bisnis ke atau ajak ya si orang baru tersebut untuk temenan dulu atau kayak gimana kan. Ibaratnya kayak PDKT dulu lah dengan si orang baru tersebut. Untuk meyakinkan diri kamu for a sword ya rasa penasaran kamu ini mesti diyakinkan terlebih dahulu ini orang baik atau tidak. Nah, kalau ini dilakukan saya juga bisa setuju kepada diri kamu Jodhya Leo kenapa ya? Karena kita juga tidak boleh asal-asalan di dalam menerima orang di dalam hidup kita aja. Hanya mentang-mentang kita ini udah baperan kepada orang tersebut langsung kita tanpa pikir panjang langsung main babat gitu kan. Tapi kamu ini tidak kamu pertimbangkan two of sword dan two of coin ya penuh dengan pertimbangan penuh dengan kayak ya penilaian ya oke selama orang baru ini belum bisa membuat diri kamu yakin kamu tidak akan mengambil resiko itulah sebabnya night of coins ya kamu bergerak dengan sangat hati-hati dengan sangat perlahan-lahan meskipun ada rasa kamu juga tidak berani untuk ya kayak langsung menerima si orang baru tersebut makanya ini nyambung hermit di sini ya ini hermit sama dengan four of sword kalau saya bilang di sini saran pesan untuk diri kamu banyak-banyak berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan dan the hermit ini adalah mencari secerca cahaya kejelasan dari si orang tersebut terlebih dahulu cari tahu watak karakteristik dari si orang baru ini kayak gimana ya oke sifat perangai perilakunya itu kayak gimana terlebih dahulu jangan langsung main terima si orang baru terlebih dahulu nanti ujung-ujungnya takutnya kamu ini nyesal kayak gitu ya Leo makanya night of coin ya hati-hati ya kamu itu bergeraknya hati-hati kartu saran ini juga ya kayak berpihak lah ya kepada diri kamu nya tersebut oke selama masih bingung jangan terima dengan cepat si orang baru tersebut tapi cari tahu sampai kamu mendapatkan kejelasan terlebih dahulu kayak gitu lah periode bulan April ini kamu bisa terhubung dengan orang bersama Moon Rising and Venus ada Jodhia Libra Aries Leo Sagittarius ada Gemini dan Virgo ada Libra ada Capricorn ada juga Virgo saran pesannya ini ada Virgo oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu Jodhia Leo berhubung karena ini adalah readingan general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya untuk diri kamu ya Jodhia Leo itulah sebabnya kenapa saya selalu menggimbau orang-orang lakukan aja persona reading dengan diri saya supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja bukan kepada energi banyak orang kayak gini ingat Jodhia Leo itu banyak di muka bumi ini jutaan orang dengan energi masalah yang berbeda nasib yang berbeda takdir juga berbeda juga jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Leo-nya diri kamu mohon kamu jangan langsung membaperin readingan saya ini apalagi sampai menghakimi readingan saya terlebih dahulu dan jangan lupa banyak berdoa disana disini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kamu semua kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu selamat menikmati